Sungguh miris melihat limbah alat pelindung diri diduga bekas pemakaman pasien COVID-19 di tempat pemakaman umum perumahan 3 Gajah Indah, Kelurahan Talang Jawa, Kecamatan Batu, Raja Barat, Oku yang diduga dibuang sembarangan oleh tim pemakaman kukus tugas COVID-19 Oku. Alat pelindung diri yang digunakan petugas saat pemakaman pasien positif COVID-19 di Ogan Komring Ulu dibuang sembarangan berupa sarung tangan, masker, serta bekas pakaian APD nampak perceceran di tanah lapang tak jauh dari pemukiman warga. Selain dibuang, terlihat di TPU tersebut bekas APD nampak dibakar sengaja oleh oknum petugas pemakaman. Ironisnya lingkungan yang juga TPU biasa dimanfaatkan warga khususnya anak-anak untuk bermain. Warga sekitar TPU, Perumahan 3 Gajah Indah, Kelurahan Talang Jawa, Kecamatan Batu, Raja Barat, Kebupaten Ogan Komring Ulu, mengaku khawatir akibat banyaknya bekas APD. Apalagi TPU tersebut merupakan TPU umum, bukan TPU khusus korban COVID-19. Kecamatan Batu, Perumahan Talang Jawa, Kecamatan Batu, Raja Barat, Oh, yang bekas pemakaman itu ya Pak? Biasanya masyarakat sekitar disini banyak anak-anak main simpah? Ya, katakanya tiap hari lah kadang-kadang main disini, kadang main layangan. Jadi kita merasa terganggu Pak ya dengan aslinya. Tidak terganggu, cuma jadi pertanyaannya ada kuburan enggak, kuburan bebit, curangan. Sudah di jenazah sudah dikuburkan malam Sabtu itu secara protokol kesehatan. Di mana itu Pak? Di Talang Jawa, kuburan Talang Jawa. TPU umum ya? TPU umum. Nah ini yang terkonfirmasi positif. Sudah, ini sudah ada denu konfirmasi positif. Jadi kita sekarang ada 41 yang terkonfirmasi positif, 40 sembuh Sabtu yang... Dari Ogan Komring Ulu, Widori Agustino, AINews melaporkan. Dari Ogan Komring Ulu.